Seorang siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Banjar berinisial R.A. sejak hari Senin lalu diketahui tidak pulang ke rumah dan tidak bersekolah. Gadis 17 tahun tersebut dikenal rajin dan tidak pernah bermasalah namun cenderung mendiam. Sebelum menghilang, salah seorang teman R.A. mengaku pernah melihatnya dicemput seorang pria. Teman sebangku R.A., Dewi Wulandari mengatakan terakhir bertemu R.A. pada hari Jumat lalu ketika masuk sekolah. Di sekolah, R.A. dikenal pribadi yang baik dan rajin sekolah. Selama di kelas, R.A. tidak pernah bercerita tentang masalah yang tengah dihadapinya. Namun Dewi mengaku pernah melihat R.A. dicemput oleh seorang laki-laki. Kalau seperti sebelum-sebelumnya karena bolos nggak? Nggak pernah ya. Termasuk anak yang rajin ya, dati di sekolah. Kriam. Pendiam. Nggak pernah cerita mau kemana gitu, nggak? Nggak. Kapan terakhir ketemu, Neng? Hari Jumat. Hari Jumat. Ketemunya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Masuk kelas nggak? Masuk. Belajar biasa, teman dekat cowok nggak? Ada. Sering dijemput sama cowoknya itu? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Soalnya pernah main bareng dulu. Perlah curhat terkait keluarganya atau pacarnya nggak? Hal senada diungkapkan wali kelas R.A., NARMI. Selama mengikuti proses belajar, R.A. tidak pernah bermasalah dengan sesama siswa maupun guru. Siswi kelas 12 ini dikenal pribadi pendiam dan tidak pernah curhat jika tengah menghadapi masalah. Meski masuk dalam grup kelas, namun R.A. tidak pernah terlibat komunikasi. Pihak sekolah kini hanya dapat berkomunikasi dengan orang tua R.A. Pihak sekolah kini intens berkomunikasi dengan kedua orang tua R.A. dan berharap segera kembali pulang. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.